Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my blog my venture Saya masih berada di Thailand Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman Untuk melihat situasi dari McDonald yang Ngeluarin produk BTS meal Seperti kita tau di Indonesia heboh banget Dan kita mau compare seperti apa BTS meal saat rilis di Bangkok Nah sebelumnya kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe di channel ini Dan bunyikan tombol loncengnya Klik tombol like nya, komen dan share di social media kalian Biar channel ini terus berkembang Kita akan melihat video selengkapnya Lupa di bawah saya Kita akan melihat video selanjutnya Kita akan melihat video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! Lebih menonton! Terima kasih telah menonton! tempat dan selebihnya mungkin mereka online dan baru dibuka tadi jam 11 tidak ada antus riasma ataupun kehebohan yang terjadi di Bangkok ini satu McDonald yang ada di benar-benar tengah kota dengan keramaian di tempat yang ramai lah pokoknya meskipun di Bangkok ada 30 hari lockdown untuk tidak boleh jalanin tapi saya tidak melihat lonjakan kayak yang terjadi kayak di Indonesia sih meskipun dari luar terlihat tutup tapi setelah masuk ada beberapa gerai yang buka termasuk McDonald ini dan juga beberapa kafe-kafe lain kita akan lihat ke dalam orang-orang yang yang mau kesini langsung tak gue itu nggak bisa harus pakai grep makanya udah order pakai grep nah kita langsung tungguin nanti kita sudah mendapatkan orderannya yuk kita pulang dan makan coy panas banget guys na saat niya review totalnya seratus sembilan puluh sembilan plus grep sepuluh bat 209 209 tuh kayak sembilan puluh 95 ribu 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 saus ternyata isinya nugget saya nggak tahu saya berada nggak tahu Aduh udah dingin lagi bisa memadamkan kausan dulu sehingga iya melihat sempurna keempat 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 daddin sauce sweet chili sauce sauce tomat sweet chili sauce that's your pain salt deep water salt 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau bagi fansnya mereka excited ya tapi bagi orang biasa seperti saya 200 baht itu saya akan makan beef grill sekitar sana tadi tapi gak ada masalah karena ini saya review saya beli saya review kenapa orang beli BTS meal ya karena mungkin mereka fans selebihnya gimana ya ngomongnya gak enak sama yang fansnya gitu ya nugget sama french fries tambahin sausnya saus cajun sama sweet chili sauce saya gak tau tapi overall kalau bukan fansnya gak worth it masih banyak makanan yang lain yang lebih enak yang lebih sehat tapi bagi fansnya si BTS ya mungkin untuk mereka worth karena mereka support idol mereka saya gak tau mungkin kalau ada McDonald Cristiano Ronaldo atau McDonald Messi saya akan pertimbangkan ya pertimbangkan pertimbangkan beli tapi karena ini review jujur menurut saya gak worth sih masih banyak makanannya lebih enak itu aja review jujur dari saya semua orang bebas punya idolanya masing-masing salam sikat sampai jumpa the next video jangan lupa subscribe ini punya anak-anak easy smell ini punya anak-anak selamat menikmati